Selatan lain, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kudus Jawa Tengah sejak Sabtu pagi hingga malam membuat banjir menggenangi 16 desa di 5 kecamatan. Banjir juga menggenangi beberapa titik di jalur Pantura sehingga lalu lintas tersendak. Meski hujan telah reda, banjir masih terlihat menggenangi beberapa titik di jalur Pantura Kudus, salah satunya di depan terminal Induk Kota Kudus. Ketinggian air di jalan mencapai 20 hingga 50 cm sehingga mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendak. Banyak juga pengendara motor yang terpaksa mendorong kendaraannya karena terjebak banjir. Sejak tadi malam karena terjadi luapan air, karena curah hujan yang sangat deras sehingga menyebabkan gendangan dan banjir yang hampir satu lutut ketinggian. Namun masih bisa dilalui untuk tepatnya kemacetannya di depan pos terminal, pertama di depan ponde almuayat yang mau perbatasan Kudus demanya. Ratusan warga terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah mulai menempati tempat pengungsian sejak Sabtu kemarin. Warga mulai kekurangan kebutuhan pokok seperti perlengkapan bayi. Selain itu, para lansia juga terpaksa harus tidur dengan alas seadanya tanpa ada selibut. Hingga saat ini tercatat ada 247 warga yang mengungsi yang terdiri dari 60 anak-anak, 5 bayi dan 22 lansia. Banjir yang menerjang kota Semarang, Jawa Tengah merendam ratusan rumah di kelurahan Mukti Harjo, Kidul. Banjir yang masih tinggi ini membuat sejumlah warga mulai mengungsi. Banjir terparah terjadi di kampung Ngablak, Kidul, pendurungan Semarang. Sejak Sabtu kemarin, banjir menggenangi akses jalan dan ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Bencana banjir di kota Semarang ini menyebabkan satu orang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat banjir. Di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah masih menutup kegiatan operasionalnya karena masih terendam banjir. Meski jalan menuju stasiun sudah dapat dilewati, kegiatan operasional di stasiun Tawang masih belum dibuka karena air banjir masih merendam peron stasiun setinggi 1 meter. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi stasiun Tawang pada minggu siang. Ganjar meminta pihak KAI untuk mencari tahu masalah sistem drainase dan titik penyebab banjir. Karena stasiun Tawang merupakan transportasi publik, Ganjar juga meminta gedangan air diselesaikan terlebih dahulu. Kita mesti dicari karena ada sistem drainase di bawahnya yang saya minta untuk cari kurang lebih dari 20 kontrol yang sekarang ada. Corbak cari semuanya. Sehingga ketika pompa ini bekerja dan membuang air keluar, apakah kemudian balik lagi? Indikasinya kan balik lagi. Sementara apa yang sudah dipompa keluar itu, ini es tapeta dibuang terus sedut sampai ke ujung sana. Nah ini kita sedang menghitung debitnya kira-kira seberapa. Namun karena ini tempat untuk layan transportasi publik, ya bagian yang ini mesti kita selesaikan dulu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meninjau lokasi banjir di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Menhub meminta banjir di stasiun Tawang harus ditangani dengan matang karena merupakan bangunan sejarah peninggalan Belanda. Nah kereta api ini memang agak unik ya, karena ini heritage. Sehingga kita tidak boleh mengubah-ubah leveling segala macam. Saya memang berpikir harus ada inisiasi tersebut. Tapi tadi Pak Berbicara, ada program UU ya, yang melakukan suatu manajemen air yang di DRC sehingga ini terkanggur. Just in case ini tidak bisa dilaksanakan, maka Pementerian Perhubungan akan melakukan percara spot. Ya, artinya kita menaikkan kereta api, kalau 500 bisa kita naikkan. Hujan ras yang mengguyur Semarang, Jawa Tengah juga menyebabkan longsor di Kelurahan Jomblang pada Sabtu kemarin. Tiga orang meninggal akibat, dua orang meninggal akibat tebing setinggi 64 meter longsor. Longsor juga menimpa empat unit rumah dan menyebabkan satu rumah di antaranya rata dengan tanah. Rasulullah, La ilaha ilumat. Kalem, kalem, abu, kalem ya, kalem. Turun, 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 turun.